hai oke guys di video kali ini kita akan mengedit seperti contoh di video tadi guys ya nah disini saya menggunakan aplikasi alimusion lagi bagi kalian belum ada aplikasi ini bisa kalian cek deskripsi untuk mendownloadnya nah di video-video saya bikin ini sangat cocok untuk bagi yang pemula guys ya karena ya saya memberikan contoh yang simple aja guys ya Oke kita langsung aja ke alimusionnya ini kan tapi awal alimusionnya bisa kalian tekan tengah sini guys ya di tengah-tengah sini untuk tanda tambah ini misalnya kita akan mau mengedit video tiktok guys ya Nah di sini kan ukurannya 9 banding 16 resolusi 1080p frame rate 30fps dan warna hitam kalau sudah kita tekan buat proyek Hai nah disini kita masukkan dulu foto atau musik yang ingin kita edit gas yang misalnya kan tekannya ada di sini nah kemudian di sini kalau tekan audio nah disini kalian cari aja musik mana yang ingin kalian edit gas ya bagi kalian mau menggunakan musik ini bisa kalian cek dia di kolom komentar gas yang untuk mendownload musiknya ataupun fotonya guys ya Nah misalnya seperti ini saya sudah memasukkan musiknya guys ya dan saya juga sudah menandap bit-bitnya nah bagi kalian mungkin pemula untuk cara menandapinya misalnya gini kasih contohkan misalkan detik tiga nih kalian tekan di sini guys untuk menandapinya anak misalnya tekan-tekan maka di kan bawa warna merah nih kalau kalian misalnya salah tekan atau apa bisa kalian tekan di sini lagi guys ya di tombol ini maka dia kalau berwarna putih ini tanda-nya sudah tidak ada bit kalau untuk menandapi tinggal tekan aja nanti berwarna merah seperti ini maka bitnya sudah tertanda Oke selanjutnya kita akan memasukkan fotonya guys ya bagi kalian mau melihat ya dari titik bit bisa kalian lihat di video samping ini guys ya ini bisa kalian screenshot aja kemudian kita memasukkan fotogasnya foto yang ingin kita buat jadat-jadat jadat itu guys ya misalnya disini saya menggunakan foto Kak Jess gas ya nah seperti ini ini kan saya mengambil di Instagramnya nah ini kan tidak full bisa kalau untuk menge-fullnya kalian tekan di sini itu tidak karena atas kalian tekan fill screen nah maka fotonya akan mengepas gas ya Nah untuk durasi foto yang awal ini saya sampai ke detik sini gas ya sampai ke detik 720 ini Nah untuk memperbanjang fotonya bisa kalian tekan di sini aja gas ya maka dia otomatis fotonya akan panjang guys ya Nah seperti ini dan untuk foto keduanya bisa bisa kalian tekan di sini lagi geser tekan tambah kemudian kalian cari lagi foto yang inginkan tambahkan misalnya seperti ini kalian tekan titik di atas tekan fill screen maka dia akan full nah untuk yang foto yang kedua ini kita sampai ke akhir aja gesena seperti ini kalian tekan di sini guys ya maka dia akan sampai ke akhir seperti ini Oke di sini kita potong-potong terlebih dahulu kasih fotonya seperti ini ya ya Nah untuk cara potongnya tinggal kalian untuk menyesuaikan tekan di sini guys ya di tanda berikut ini nah maka dia akan mengepas kebitnya tinggal kita potong di sini guys ya Nah video ini kita percepatkan aja guys untuk memotongnya Nah misalnya seperti ini guys ini kan ada yang satu jarak nih guys ya antara fotonya untuk supaya dia lebih sama rata bisa kalian tekan sini guys dan tekan di sini nah ini maka kalian susun aja sampai rata seperti ini guys ya Nah tekan aja maka dia akan tersusun guys ya jangan sampai salah apanya nih guys fotonya seperti ini guys ya baru kita lanjut potong lagi yang foto berikutnya nah disini saya sudah selesai memotong foto-fotonya guys ya kita langsung aja ke foto yang kedua di sini guys ya Nah ini foto kedua nah untuk efeknya seperti sama di awal video tadi kalian tekan di sini guys ya caranya kalian tekan ini fotonya tekan efek tambahkan efek kalian pergi ke sini guys ya ya visto atau wap dan scroll ke atas kalian cari nama efeknya ubin-bin atau tele seperti ini guys ya untuk supaya lebih gampang mencarinya bisa kalian tekan di tanda bintang ini guys ya kalau misalnya tekan tanda bintang ini maka dia akan muncul di sini guys ya di awal-awal nah seperti ini efek yang sering saya gunakan jadi lebih gampang kita untuk mengedit kemudian harinya oke di untuk di efek ubin ini kita tekan checklist aja gak ditambah apa-apa tekan kembali kalau sudah tekan efek kemudian kita tambahkan efek kita cari yang efek namanya ombang ambing guys ya ombang ambing itu di sini move atau transform kemudian kalau ke atas ini guys ya ombang ambing atau oscillate nya ombang ambingnya kita tekan kemudian di sini sudutnya ini kita matikan aja seperti ini gata kemudian untuk frekuensinya di sini kasih kunci awal kunci akhir dulu guys ya masuk kunci itu di sini guys ya ini kalian tekan ini ya untuk ngepasnya bisa kalian tekan di sini dulu untuk dia awal nah dengan tekan kemudian tekan lagi nah untuk di akhirnya ini frekuensi ini kan 2,00 ini kan turunin aja sampai 0,10 guys ya udah kita langsung ke manitude di sini kita kasih kunci awal akhir lagi guys ya ini kunci ya kasih kunci atau keyframe kunci kemudian ke awal kan tekan di sini tekan kunci lagi nah ini kalian naikin sampai 214 guys ya kurang lebih seperti ini untuk di akhirnya ini kalian turunin menjadi 1,00 nah seperti ini ini kita geser sedikit guys ya seperti ini ke tengah-tengah fotonya kita tekan kufra tekan titik tiga di sini guys ini ini kita naikin seperti ini sedikit ya kalau sudah tekan kembali kemudian kita mau membuat seperti flash itu guys ya yang kayak ada cahaya itu kita tambahkan efek kita cari di sini guys di ini warna dan cahaya kita cari yang namanya paparan atau gamma atau exposure gamma ini guys yang ini kalian tekan kemudian kalian tekan kita tambahkan kunci awal akhir lagi guys ya oh nggak kunci awal guys ya Nah seperti ini kita nabah kunci awal ini kita mentokin sampai 2,00 kemudian ini kita geser sedikit aja guys seperti ini ya guys ya kurang lebih kita tambah kunci di sini kita turunin dia menjadi normal lagi guys ya 0,00 nah seperti ini guys ya kemudian kita tekan kembali tekan efek tekan kalian tambahkan efek ini kita tambah efek yang terakhir guys ya kalian cari di blur nama efeknya motion bro atau buram gerak nah seperti ini nah itu buram geraknya nggak kita atur guys ya karena ini pakai standar aja maka hasilnya seperti ini guys nah dia agak efeknya jadi ke bawah gitu guys ya nah kalau sudah kalian tekan foto tadi tekan efek tekan titik tiga pojok kiri tekan tekan salin efek nah ini tinggal kita tempelkan aja ke semuanya guys ya nah untuk yang foto yang panjang ini guys ya ini juga sama ini nggak perlu kalian ubah lagi setelanya bisa kalian gunakan semuanya nah untuk foto yang ketiga juga sama guys ya tekan tempel aja sampai selesai guys ya ini tinggal tempel sampai selesai aja Hai nah seperti di awal tadi kan dia ada seperti kiri kanan itu guys ya Nah misalkan ini foto yang kekiri nah ini kita ke kanan kita tekan fotonya kalian tekan di sini guys ya di tiga atas ini tekan ini gak sebalik secara horizontal nah seperti ini gas ya ini tinggal kalian ulang-ulang aja sampai selesai gak saya jangan salah yang kiri kanannya dan efeknya juga tinggal kalian tempel-tempel aja saya kita skip dulu guys ya kita akan menempel ke seluruh foto ini guys ada membaliknya nah seperti ini guys ya maka ini kan sudah selesai gas ya saya menempelkan efeknya dan membalik-balik fotonya guys ya maka hasilnya bisa kita lihat seperti ini kita putar aja nah seperti ini guys ya ya ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri dan tidak jaduknya efeknya ke bawah guys ya nah seperti ini nah untuk di video ini paling cocok untuk bagian pemula guys ya karena kita belajar dari hal-hal yang simple dulu maka kita baru bisa kita belajar hal yang agak lebih sulit gasnya seperti ini nah misalnya kalau di sini kalau sudah siap kita tekan di sini gasnya pojok kiri yang tanah panah keluar ini kemudian kita tekan export Hai kadi akan menge-export ke saya ini kalian tunggu aja sampai 100% nah seperti ini guys ya nah ini kan export sudah selesai untuk menyimpan ke galerinya bisa kalian tekan hemat di sini aja gas ya tekan hemat maka dia akan otomatis tersimpan di galeri handphone kalian oke guys ya selamat mencoba dan semoga kalian bisa sampai jumpa di konten berikutnya bye 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 bye